Hai assalamualaikum mohon izin para senior kita berbagi lagi ya mohon maaf ini bukan masuk untuk bertujuan menggurui tapi lebih pasnya bercerita bercerita dalam bentuk gambar karena di video saya yang sebelumnya cara untuk menghasilkan lipatan yang sama bagi pemula kawan-kawan pemula seperti saya agar supaya hasil lipatannya itu lebar dan panjangnya sama maka saya sarankan karena sejuga dapat disarankan juga menggunakan cetakan seperti ini tujuannya apa kalau ikan lipatan kita sama panjang dan lebarnya maka hasil dari packing kita nanti akan menjadi kotak ya tidak melengkung ataupun tidak melembung ataupun tidak menggunung yang banyak yang terjadi seperti itu nah jadi cara menggunakan ini sangat sederhana sekali jadi udah kita bahas ini cara membuatnya ini ya ukurannya ukurannya udah kita jelaskan di video sebelumnya panjangnya berapa dan lebarnya berapa bahannya tentu dari bahan kardus bekas Oke guys ini yang sudah saya setrika ini bahan kaos bahan kawasnya ini saya selesai nih karena sendiri memang prosesnya sendiri dikerjakan sendiri apa-apa sendiri jadi enggak papa lah ya anggap aja baguslah hasil gambarnya ini kita pasangkan di sini nih ini sebagai patokan kita sebagai pemula biar hasilnya nanti sama ya panjang dan lebar lalu kita lipat kita melihatnya karena udah ada patokan jadi enak ada yang bilang ah kelamaan betul bagi senior-senior yang udah pinter mah ya memang kelamaan kalau pakai cetakan seperti ini tapi bagi kami yang pemula ya sangat membantu bagi saya sih sangat membantu oke kita teruskan ya maklum lagi enak ngomongin lalu kita ini lagi kita ikuti dari cetakan itu oke lalu kita lepas kita lepas ya kalau saya nggak saya biasakan yang baju saya udah saya lipat gini saya tindas lagi karena pengalaman di dalamnya kalau kadang-kadang ngelipat setelah kita cabut lalu kita ukur untuk panjangnya nanti di sini satu di sini satu ini masih ada sisa lebih di sini ya kalau kita lipat lipat ya lalu kita bagi dua disini maka hasilnya akan seperti panjang dan lebarnya dia akan sama ini adalah salah satu cara bagaimana saya ulangi lagi untuk mendapatkan hasil packing yang kotak karena kalau dipanjang dan lebarnya sama karena saya sudah bisa membuktikan sendiri saya bisa jamin sih hasilnya akan jadi kotak ya hasil packingan kita ini untuk baju lalu kemarin ada juga yang nanya kalau untuk celana jean bagaimana Kak prosesnya ya sama aja ini jamin ya kalau cara-cara nyetrikanya mungkin kita sudah semua sama jangan proses untuk nyetrikanya yang bagian depan ini bagian belakang kita tetap menggunakan ini ya kelihatan kita taruh di sini lalu kita lipat di sini ya Oke sudah kita cabut lagi lalu kita ukur lagi di sini ini satu dua tiga ini masih ada lebih disini kita lipat ini satu ini dua oke oke ya jadi karena ukurannya sama mau kawas mau celana jean pun hasilnya ada yang sama lalu kita gabungkan dengan kaos tadi sama ya sama jadi packingnya enak nanti hahaha jadi begitu sekali lagi bukan menggurui ataupun mengajari tapi bercerita berbagi pengalaman terima kasih salam kucak salam dari Lampung sukses semua